Masak apa cek? Ulananya wae, hayu atu masak? Masih masakan di Jepangan, tadi udah buat ekado. Sekarang aku mau buat yang lebih berat nih. Hmm, oya kodon enak kali ya. Nah, oya kodon itu kayak rice ball gitu ya. Jadi bawahnya ada nasi. Nah, di atasnya itu ditoping sama telur setengah matang yang dimasak dengan protein kayak ayam. Dan juga lain-lain yang dimasaknya dengan kaldu Jepang namanya dashi. Pokoknya enak pisan dan simple. Udah lah ya, langsung aja masak di batan liur. Pokoknya sama gambil pisan. Cus ke bahan-bahannya. Bahan-bahannya ada bawah bombay, ada jahe. Nah, jahenya nanti aku bakal kupas dan juga cincang. Setelah itu ada daun bawang, telur. Di resep ini aku pakai 2 butir aja. Paha ayam fillet. Pastinya pakai mirin. Tapi oce-oce di rumah bisa ganti mirin dengan cuka dan juga gula yang diaduk rata sampai larut. Aku pakai kecap asin. Aku perlu sedikit minyak. Nah, ini nih yang penting. Buat rasa-rasa Jepang gitu ya, kita perlu kaldu yang namanya dashi. Ini aku punya 2 variasi dari dashi. Aku akan kasih tipsnya cara bikin dashi di KISS. Kitchen secret, Shay. Nah, ce, dashi itu biasanya umumnya terbuat dari rumput laut kering yang dicampur dengan katsubushi ya. Rumput laut keringnya seperti ini biasa disebut dried kelp. Dan katsubushi sendiri kayak ikan cakalang gitu tapi kering. Nah, buat oce-oce di rumah yang mau bikin konbu yang lebih simpel dan gampang, aku punya tipsnya nih. Bisa bikin konbu dengan satu bahan aja, yaitu teri. Dengan teri, oce bisa bikin kaldu ala Jepang yang rasanya enak pisan. Jadi ini adalah salah satu tips bikin konbu yang gampang. Untuk membuat konbu yang umum ala Jepang, aku mau buat versi originalnya. Pertama-tama, dried kelp atau konbu akan aku rendam dulu nih sama air. Walaupun dia kelihatannya sedikit ya, oce, nanti dia akan mengembang. Sampai 3-4 kali lipat. Diamin aja selama 3 jam. Nah, ce, bisa dilihat ya. Dried kelp atau rumput laut kering konbu yang kecil tadi setelah didiamkan kurang lebih 3-4 jam jadi mengembang. Nah, sekarang langsung kita bisa buat kaldunya. Pertama-tama, siapkan saucepan yang kita isi dengan air kurang lebih 300 ml. Kita masaknya dengan api yang sangat kecil supaya nggak keruh. Kita masak kurang lebih 30 menit sampai aromanya wangi dan juga sudah membentuk kaldu. Nah, ce, ini udah 30 menit. Sekarang saatnya kita masukkan katsubushinya. Nah, setelah katsubushinya masuk, kita akan rebus lagi dengan api yang kecil selama kurang lebih 20 menit. Kita nyaringnya pakai saringan dan juga atasnya dilapisi dengan tisu dapur. Sekarang langsung kita saring deh. Pelan ya, memang gini ce, jadi dia pelan-pelan akan menetes gitu sedikit-sedikit. Jadi dia tuh clear banget nanti kaldunya. Nah, dashi originalnya udah jadi. Buat ce, ce yang mau versi lebih gampang, aku punya tips yang kedua. Bikin dashi di rumah pakai satu bahannya yaitu teri. Di depan aku udah ada teri yang udah aku rendam kurang lebih setengah jam. Sekarang aku akan panaskan kurang lebih 300 sampai 400 ml air dengan api yang kecil juga. Masukkan terinya dan akan kita rebus kurang lebih 30 menit dengan api yang kecil sekali. Nah, ini udah setengah jam. Kita rebus dengan api yang kecil. Sekarang saatnya kita saring dan ambil kaldunya. Nah, bisa dilihat ya. Walaupun pakai teri, tapi kaldunya warnanya cantik dan juga gak keruh. Nah, gimana ce? Gampang kan bikin dashi-nya? Nanti ce, ce, kalau udah bikin kaldu dashi-nya bisa disimpan di kulkas. Dan bisa dikreasikan untuk berbagai masakan Jepang. Nah, gampang kan tip-nya? Sekarang kita lanjut masak yuk. Sekarang kita potong-potong dulu bawang bombay-nya. Dilanjutkan dengan daun bawang. Jahe udah aku cincang. Sekarang aku mau potong kotak-kotak pahayam. Aku masukkan kaldu dashi yang udah kita buat. Mirin. Setelah itu masukkan kecap asin. Siapkan wajan. Nah, sekarang kita masaknya tetap dengan api yang kecil. Tuang minyak di atasnya. Dikit aja, 2 sendok makan cukup. Sekarang aku mau seng bawang bombay yang sudah diiris tipis dengan minyak yang dingin. Masukkan jahe yang udah dicincang, disebar-sebar juga. Sambil menunggu bawang bombay-nya sedikit lebih wangi lagi, aku akan kocok telurnya. Kita kocok 2 butir telur ya. Sampai rata ya. Kita sisihkan dulu. Nah, ini udah harum. Udah setengah mateng loh ya pokoknya mah. Terus kita masukkan kaldu dashi yang udah kita larutkan dengan kecap dan juga mirin. Kecapnya kecap asin ya. Kita masak dengan api yang kecil juga. Sekarang aku mau masukkan ayam tersebar merata juga. Dan kita masak dengan api yang kecil juga. Kita diamkan aja sampai ayamnya mateng. Setelah ayamnya matang, saatnya kita masukkan kocokan telur tersebar merata. Kita diamkan sampai kuahnya itu menyusut. Dan telurnya setengah matang. Kita bisa masukkan bawang daun. Sekarang kita tutup dengan tutup panci. Dan biarkan telurnya lebih matang lagi sampai 3 per 4 matang. Nah, ini udah 3 per 4 matang. Saatnya kita plating di atas nasi. Wow. Jadi dia itu kayak masih moist gitu ya. Karena gak terlalu matang. Uh, enak banget. Dan juga licin. Karena kita gak menggoreng banget. Jadi kita pake kaldunya ya. Tadi kita untuk memasak tinggal kita tabur dengan bawang goreng. Kebetulan bawang putih goreng ini cocok banget untuk masakan Jepang. Nori flakes atau rumput laut kering. Tambahkan bubuk. Tambahkan bubuk cabai. Tambah sedikit sentuhan garnis dari parsley yang segar. Nah, ini udah jadi oya kodonnya. Hmm, wangi, lembut dan juga pastinya gurih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tadi kita udah masak ekado. Udah masak oya kodon. Abis ini enaknya masak cemilan kali ya. Kira-kira masak apa lagi ya, Cuk? Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.